Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Twin Speed Dalam kesempatan kali ini kami akan menyajikan cara ganti oli dan filter oli Kalia Agia Aila Secret Penggantiannya sangat mudah dan dapat dilakukan sendiri di rumah Ini lubang pengisian oli yang baru Oke sekarang kita lihat bau tab olinya Ada yang perlu diperhatikan khusus untuk Agia Aila Sigra Kalia Matic Ini untuk yang transmisi manual Bau tab oli berada di sebelah kanan bawah mesin baut ukuran 14 Baut tab oli dengan baut tab transmisi tidak akan salah karena ukurannya berbeda Baut tab oli manual ukuran 24 Ini yang perlu diperhatikan untuk yang transmisi automatic Baut tab oli mesin dan baut tab oli transmisi sama-sama menggunakan baut ukuran 14 Beberapa kali saya temui oli yang dikuras yang metik tapi yang diisi malah oli mesin Ini kesalahan fatal yang membuat transmisi metik cepat rusak Oke langsung saja kita ganti Kendorkan baut ukuran 14 ke arah berlawanan arah jarum jam Lepaskan dengan hati-hati dan tepatkan ke penampungan oli bekas dengan tepat supaya tidak tumpah Tunggu beberapa saat sampai oli benar-benar habis Jika Anda mengerjakan di rumah maka semakin lama membuka ini maka oli yang keluar akan semakin maksimal Kita tutup lubang tab oli dan saatnya ganti filter oli Gunakan kunci filter oli yang universal saja selain harga murah dapat digunakan untuk banyak jenis mobil Kendorkan filter oli berlawanan arah jarum jam Lepaskan filter oli dengan hati-hati karena biasanya masih panas setelah mesin dihidupkan Bersihkan dudukan atau tempat pemasangan filter oli sampai benar-benar bersih Pasang filter oli dengan tangan jajak sekuat Anda memutar sudah cukup Tapi jika Anda tidak yakin gunakan alat Putar searah jarum jam Kencangkan juga bau tab oli mesin Kencangkan secukupnya Buka lubang pengisian oli mesin berlawanan arah jarum jam Isikan oli mesin dengan hati-hati jangan sampai tumpah Penggantian oli tanpa filter 3,3 liter Jika penggantian dengan filter oli 3,5 liter Merk oli bebas Yang penting kekentalannya sesuai di buku pedungan pemilik Disarankan penggantian oli tiap 5000 km saja Jika oli Anda 1 galon atau 4 literan Sisakan setengah liter Tutup lubang pengisian oli mesin dan kencangkan secukupnya dengan tangan saja Proses penggantian oli pun sudah selesai Semoga bermanfaat dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!